Hai kontroversi wasit Indonesia versus Bahrain akan dilaporkan ke FIFA oleh PSSI wasit Ahmed Alkaf mendapat serotan usai membuat keputusan kontroversial dalam pertandingan kualifikasi Pela Dunia 2026 zona Asia Indonesia versus Bahrain dimana Bahrain unggul terlebih dahulu berkat tendangan Muhammad Maron untungnya tim nasional Indonesia membalas dengan gol dari Ragnar Orat Mangun dan Rafael Strik dalam akhir laga wasit asal Oman itu tidak menghentikan pertandingan meski masa injuri tim telah selesai akibatnya Muhammad Marhon kembali mencetak gol sehingga kedudukan berakhir imbang dengan skor 2-2 tak hanya itu Ahmed Alkaf mengeluarkan sejumlah keputusan kontroversial lainnya selama pertandingan Indonesia versus Bahrain sehingga dinilai mencurangi tim merah putih lalu apa saja yang dibuat wasit Ahmed Alkaf dalam laga Indonesia versus Bahrain pada kualifikasi Pela Dunia 2026 zona Asia tersebut 1. mudah memberikan kartu ke Indonesia dimana wasit Ahmed Alkaf dikenal mudah memberikan kartu pelanggaran dalam pertandingan yang dipimpinnya hal itu juga terlihat dalam laga Indonesia versus Bahrain namun tidak tampak lebih banyak memberikan pelanggaran bagi Indonesia daripada Bahrain padahal kontak fisik yang terjadi antara pemain cenderung minim dalam laga ini Indonesia tercatat membuat 27 pelanggaran dua pelanggaran berbuahkan kartu kuning untuk Marcelino Ferdinand dan Wagner Orat Mangon pasukan garba juga membuat dua offset sebaliknya Bahrain hanya memiliki sepuluh pelanggaran satu pelanggaran berbuahkan kartu kuning untuk anime Bernardi padahal ada momen-momen ketika Bahrain melanggar pemain Indonesia dengan keras tapi tidak dinyatakan sebagai pelanggaran tak hanya pemain yang mendapat kartu Alkaf bahkan memberikan kartu merah kepada manajer timnas Indonesia sumarji saat memprotes pertandingan yang belum berakhir meskipun injury time selesai tidak diberi tendangan bebas selanjutnya Muhammad Alkaf juga disoroti karena tidak memberikan tendangan bebas kepada timnas Indonesia pada babak kedua padahal saat itu Rafael Strick dilanggar pemain belakang Bahrain tepatnya di depan kotak penalti Masyid Alkaf hanya memberikan drop bel kepada timnas Indonesia Masyid beralasan tandangan bebas tidak diperlukan karena bola mengenai Rafael dan dilanggar pemain lawan Indonesia pun kehilangan peluang membuat gol 3 tambah waktu melebihi injury time saat pertandingan mencapai menit ke-90 Masyid memberikan tambahan waktu atau injury time selama 6 menit itu berarti laga seharusnya usai pada menit ke-96 namun Masyid tidak menghentikan laga tersebut meski waktu tambahan habis akibat Bahrain membuat gol pada menit ke-90 plus 9 atau 3 menit lebih lama dari waktu pertandingan yang seharusnya berakhir selamat menikmati selamat menikmati